Halo guys, kembali lagi bersama gue si Gamer School Oke guys ya, dan kali ini gue bakal lanjutin untuk gameplay Angel Squad guys ya Oke, di gameplay Angel Squad seperti biasa gue bakal main di VPP Dan kali ini gue bakal ngebut buat masuk ke peringkat master guys ya Dimana gue sebenernya kalau gue main mungkin gue sudah master guys ya I don't know apakah ini bisa capek master Dan disini gue sudah sampai di radian diamond 2 guys ya Dimana ketika nanti kalian selesai buat radian diamond 2 nya ini Ketika kalian sudah selesai, nanti kalian bisa naik ke peringkat master guys ya Aku juga gak tau apakah ini gue bisa naik ke peringkat master Ataupun gue harus naikin ke radian diamond tingkat 3 guys ya Gue juga kurang tau guys Soalnya disini dilihat daftar hadiah peringkat Ini cuma sampai radian diamond 2 guys ya Kalian bisa cek aja disini guys ya Dimana kan gue sudah pernah bahas buat tips triknya Buat kalian cara menangin di PVP ya guys ya Atau buat naikin ranking ya guys ya Oke, kita langsung aja ya guys ya Disini gue bakal deploy dulu untuk karakter-karakternya yang bakal gue pakai Ya, untuk masuk ya guys ya Ya, gue pakai karakter ini Kalian seik aja disini guys Ini karakter yang sering gue pakai Yang untuk battle-battle Oke, dari segi levelnya sudah lumayan Ada yang sudah sampai 50 Ada yang masih 30-an Yang masih 30-an itu berarti karakter cadangan ya guys ya Bukan karakter utama yang sering gue main Kalau yang sering gue main itu kebanyakan levelnya sudah sampai 50-an guys ya Bukan 30 guys ya Oke, nah kita langsung aja guys ya Let's go buat battle Mungkin untuk kali ini videonya gue bakal nge-push sampai Luar biasa banget ya Pokoknya bisa bener-bener sampai ningkatin ke master Gue juga gak tau apakah ini bisa ningkatin ke master guys ya Oke, lamanya 23 coy Levelnya coy Lumayan kalau levelnya sudah 50 Gue gak tau apakah ini bisa menang guys Kita bakal coba cek aja guys ya Oke, tap, tap Aduh, aduh, aduh Ini M16A4-nya gue nyerangnya mana guys Gue kurang tau ini Tapi gue udah pasang sniper 2 ya Thank you banget yang udah komen Bang, karakternya pasang di taro tengah semua Iya guys, gue emang taro di tengah semua Karena di video gue sebelumnya gue udah pernah bahas ya Kalau kalian pakai lane tengah Nanti kalian bakal bisa ningkatin sealnya guys ya Atau pelindungnya guys ya Atau menurut gue ya kekebalan ya guys ya Ya seperti kayak buat pelindung diri guys Itu malah lebih overpower banget Kenapa gue bilang begitu? Karena nanti ketika kalian battle Yang di belakang pasti yang akan jadi sisahnya guys Jadi titik peneruan itu yang di belakang ya Yang di lane tengah gitu Yang kan udah mau menang guys ya Oke, kita bisa cek aja Mantap sekali Dan akhirnya gue berhasil Apakah ini gue bisa naikin? Guys, kita bakal cek aja guys ya Apakah ini bisa naik? Kita bakal cek aja Kita lihat aja guys ya Let's go Apakah bisa naik? Semoga aja bisa naik guys ya Semoga aja bisa naik Oke Oh Wow Akhirnya Gamer full masuk ke master guys Wow Luar biasa sekali guys ya Oke Dan kita bakal lanjutin untuk peringkat masternya guys ya Ada bintang 5 disini ya guys Gue gak tau apakah ini nanti Mas kita naikin ke master Apakah ada tingkatan lagi guys? Gue juga gak tau Yang jelas Kita sudah masuk ke peringkat master guys ya Oke Dan disini nanti hadiahnya adalah Alternatif car 10 dan combat ya guys ya Kita langsung mulai lagi aja guys ya Tanpa basa basi Gue cuma pake karakter SSR2 ya guys ya Sniper sama SKS sama pipibisen Kalau kalian gak percaya bisa cek aja ya guys ya Oke Gue paling sebel banget ketika karakternya Memusuk dari karakter yang Bukan karakternya Musuh dari lawan gue guys ya Musuh dari lawan gue itu ketemunya pasti ada AUGnya Itu bakal gue keteteran Sumpah Kenapa bang keteteran? Jujur aja AUG itu sakit guys Sumpah AUG itu bener-bener sayang banget AUG ya AUG itu sakit banget guys Karena dia itu keluar ultinya gitu Yang temakan banyak banget itu ultinya Itu bakal lebih parah guys Sumpah Jadi kalian harus berhati-hati Berapa kali kalian ketemu player Yang seperti tadi Karakternya ada AUGnya Apalagi levelnya sudah sampai 70an Ya guys Jadi gue udah cek Ada yang udah level 70an Itu bener-bener luar biasa sekali Sumpah guys Disini gue cuma pake karakter SSRnya cuma 2 ya Kebanyakan itu SR semua Oke Oke Dan akhirnya kita bisa menang guys Nah kan Oke Bisa menang guys Bisa lihat aja ya Levelnya udah besar-besar sekali tuh Udah pada rata-rata 50 Gue ratal ya 50 semua guys ya Mungkin ya temen-temen Ada yang sudah sampai Banyak ya Mungkin sampai 70 Gue liat di karakter kalian punya aja Ada yang kalau punya Sudah sampai 80 Bener-bener luar biasa sekali Bener-bener luar biasa sekali Sudah sampai 80 gitu Ya Gamer school aja Sujurnya gue masih kalah sama kalian mungkin guys Karena gue rata ya Gue fokus ke satu karakter Guys ya Gue fokus ke satu lane Kenapa bang Fokus ke satu lane Karena nanti ketika kalian fokus ke satu lane Jadi kalian tuh gak bingung ya guys Gak keteteran Ketika nanti karakter kalian mau ganti yang lain itu Gimana ya Nanti akan ada efeknya guys Efeknya pasti Beda sama karakter yang sering kalian pakai Yang baru kalian pakai Jadi seperti itu guys ya Minimal kalian Kalau kalian bener-bener mau ganti Ibaratnya buat cadangan Nah itu 1 atau 2 Bener-bener pasang karakter yang Bener-bener yang Kalian suka banget ya Jangan ibaratnya Wah ini bagus Kalian ikat ini Ini juga bagus Kalian juga tingkat ini Jangan seperti itu guys ya Fokus ke salah satu karakter dulu aja Jangan fokus ke semuanya Ya berbahaya gitu Kalau kalian fokus ke semuanya Nah ini nih Nah ini baru gue pertama kali kalah guys Ada sniper Oh SVD ya SVD aja Ini SVD atau bukan sih guys Oh bukan SVD Ini itu yang karakter Di Academy FDL Gue lupa Namanya karakter apa ya guys Dia itu pakai absolute gun gitu Gue lupa guys Namanya siapa ya Itu dia taruh di belakang Wow si style sniper 2 guys Apakah gue bisa berhasil Nice Kayaknya gak bisa berhasil guys Karena ada AWM-nya ya AWM SSR-nya Itu gak Gue lupa AWM SSR-nya Yang baju putih sama jubah merah Itu siapa guys namanya Kalau kalian tahu silahkan komen di bawah guys ya Itu sniper OP banget Sumpah Itu OP banget guys Gue gak bohong Itu sniper OP banget Gue dari kemarin Abis gaca-gaca Dan gue cair Ternyata gue jarang banget Dapet karakter yang itu guys ya Dan kali ini gue pertama kali kalah Gak masalah guys ya Oke gue gagal Kita bisa cek aja Oh Ini dia guys ya Gue lupa Dia punya SSR-nya Itu 4 coy Wow 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 Gue kalah di Sekala SSR-nya guys ya Oke bisa cek aja Ini rata Rata ya 50 semua Ada yang 60 Selesai Gue kalah guys Kalah dari segi level Ya gue bisa cek aja ya guys ya Bisa kalah Gue kalah dari segi level Ya wajar aja Gak apa-apa Oke kita lanjut lagi Mungkin nanti gue bakal pake Karakter yang lain nih guys Lalu guys Kita bakal develop Ada yang level Karakter yang gue pake Udah ada yang 40 guys ya Mungkin Gue bakal pake yang mana Yang ini guys Gue bakal coba pake yang ini ya Mikro Uzi ya guys ya Gue bakal coba mikro Uzi Kenapa bang pake mikro Uzi bang Karena di mikro Uzi itu lumayan guys Ya kami bisa cek aja disitu guys ya Oke Kalo gue taruh di belakang Ada tambah Ini ada tambahannya guys 70% ya Oh Mungkin dari setiap playnya Emang udah diatur-atur guys ya Oke Bener 12% Nice banget Oke Gue bakal coba Ngikutin persentasenya guys ya Ada persentasenya guys Nice banget Lalu-lalu Oke 12% Oh jadi disamping guys Oke Ini taruh dimana guys Oh Jadi begini semua Kalo lainnya kesini Jadi begitu ya Oke Jadi gue bakal taruh lain Seperti ini Kita bakal coba guys ya Kita taruh lain seperti ini Apakah ini bisa berhasil Oke Gue bakal cobakan di lain ya guys ya Gue simpan Apakah bisa berhasil guys ya Dengan Oh sistem seperti tadi lainnya Semoga aja berhasil Sistem lainnya guys Jadi jaraknya agak jauh ya Tapi ada tambahannya Tadi 12% Ada tambahannya Banyak tadi ya Ada 19% juga guys Oke Kita bakal coba Betul lagi Lawannya 26 Aduh Ketemunya ini lagi guys Skar L ya Ada Skar L nya juga Oke Kita bakal coba cek Oh Oh tetep kalah guys Oh my god Kalah ini gue kayaknya guys Oke Semoga aja bisa menang Oke Ngekill 2 Nice banget Apakah gue bisa berhasil Stampernya sebenarnya Gue taruh di belakang guys Nice banget Oke Oke Demagenya cuma 3 doang Tapi gak masalah Oh sakit banget Demagenya 3 gitu Mikro UC luar biasa banget Oke Oh kena sniper loh Kalau pake touch 50 Luar biasa ya Aku knockdown terus guys Oke Nah Ayo dong Keluarkan skillnya Nah gitu dong Mati Nah Begitu dong ya Oke 4 lawan 2 Udah pasti kita bisa menang guys Udah pasti kita bisa menang guys Mungkin kalau kayak gini Dari segi level ya guys Karakter levelnya mungkin ada yang beda nih guys Oke Kita bakal coba cek lagi Nice banget Ngepush lagi Terus Aja terus Bener lagi mati guys Ini guys SSR ini gue lagi cari banget ya Yang sniper ini Nah ini dia Gue lagi cari yang sniper ini guys Sumpah Bener-bener gue lagi cari banget gitu Oke Dia punya SSR nya 3 ya guys Ya Kayak bisa cek aja Yang punya SSR 3 aja Dia masih tetep kalah Kenapa bang kalah Karena dia levelnya berbeda banget Sama level yang karakter yang gue pake guys ya Jadi seperti itu ya Kan kalau mau ibaratnya battle ya Sesuai dengan posisi karakternya juga Habis itu sesuai dengan leveling karakternya Ya guys Jadi seperti ini nih Kalau kalian ibaratnya Pasang-pasang karakter Harus Ibaratnya kalian udah punya karakter yang udah level 50 nih Kalian langsung Pindah Tingkatin yang lain Jangan guys ya Tetep fokus ke satu lane Yang bener-bener kalian fokus dulu aja Nanti sisanya Seperti yang gue bilang Itu belakangan buat tingkatinnya guys ya Oke Luar biasa ya Lumayan sih guys Oh dapet 2 guys Gue menang dapet 2 guys Alright Luar biasa sekali Dapet 15 Nice banget Hmm Kalau gue taruh disini gimana guys Ini gak ada tambahan Sumpah sama sekali gak ada tambahan guys Yaudah gue mau gimana lagi Jadi gue taruh disini aja Ini soalnya ada tambahan apinya ya Gue gak tau ada tambahan 2% Ini kayak gini apa guys Gue gak tau guys Kalau kalian tau silahkan komen di bawah ya guys ya Oke Yang setau gue Gue ngikutin dengan formasi yang gue pake Yaitu 4-2 guys Yang ini itu 2-2 semua guys ya Oke Kita bakal coba main 1 kali lagi guys Battle guys ya Semoga aja bisa naik Jadi ada master ya Ada tingkat masternya juga guys Ternyata ada tingkat masternya juga Tapi yang jelas Gue sudah sampai master Kalau sudah sampai master Tinggal kita tingkatin aja guys ya Oke Kita bakal coba Cek Oh Oh Demarknya luar biasa guys Oke Apakah Gue bisa menang Semoga aja bisa menang guys Kita bakal cek-cek lagi Oke Aduh Mati dulu guys Wah matinya bareng guys Waduh Semoga aja bisa menang dong Oke Dia punya karakter Kelas Ini ya guys Dia punya karakter kelas R Oke Kelas R nya dia ada berapa Waduh Dia banyak kan di kelas SR semua guys Kayaknya Yang lawan gue ya Battle lawan gue Itu kebanyakan kelas SR semua nih Karakternya guys Gak ada kelas SR nya Apa SSR nya Maksud gue Kelas SSR nya itu gak ada guys SR semua kayaknya Tapi Tapi Kita cek aja nanti Barangkali Dia itu Punya karakter kelas SSR 1 guys Tapi lumayan Demagenya sakit Sumpah Pas awal main Tadi demagenya agak lumayan sakit coy Oke Snipernya Eh bukan SPD ya Kira-kira gue SPD guys Ternyata si M16A4 gitu Luar biasa Oke Mikro usil luar biasa sekali Mantap Nah Kena sniper Udah pasti mati dia Udah pasti kalah guys Udah pasti Nah Ya guys ya Udah pasti kalah coy Oke Kita bakal coba Apakah bisa naik bintang Oh Dia punya Karakter SSR nya 1 guys Bener ya Dia punya Karakter R nya Karakter R nya Dia itu ada 2 Oke Ada 2 guys ya Kalau gue Karakter R nya cuma 1 Yaitu Cuma si 150 doang Karena Bintang nya sudah sampai Di bintang 5 guys ya Karena gue gak bakal Siasain Kalau udah di bintang 5 Nah gitu Oke Naik keempat Luar biasa Mantap sekali Tinggal 1 battle lagi Gue gak tau Apakah ini bisa naik lagi guys ya Tinggal peringkat selanjutnya Yang jelas Gamer School Sudah masuk Di peringkat Master guys ya Luar biasa sekali guys ya Oke Nanti kita bakal lanjut Next video guys ya Kalau kalian suka Jangan lupa Comment di bawah guys ya Oke Ini gue gak tau Ini gue dapet tambahan Ada 19% Itu pun ada gambar AP guys ya Luar biasa ini gue baru pertama kali Tadi gue baru coba Yang Gue baru cek 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 Barangkali kalian ada yang tau Silahkan komen di bawah guys ya Oke Nanti kita bakal lanjut next video See you next time Sampai jumpa Bye bye Yeay